Hai Besti, aku mau cerita kisah anak perempuan bernama Santi yang selalu digangguin sama temen-temennya Soalnya bapaknya itu cuma supir angkot dan kakinya juga pinjang Makanya temen-temennya juga ngeledekin Sampai remaja, Santi masih malu sama bapaknya Padahal bapaknya itu udah susah payah cari uang Kadang dimarahin penumpang Kadang angkotnya suka mogok dan sering dibayar kurang Tapi kalau ingat Santi, bapaknya itu jadi semangat lagi Bahkan bapaknya itu rela gak makan hanya untuk beliin makanan Santi Tapi Santi kurang bersyukur makanannya malah dibuang Bapaknya jadi sedih banget Padahal dia cuma pengen anaknya itu seneng Sedihnya lagi bapaknya kecelakaan dan meninggal Setelah bapaknya meninggal, Santi nemuin hadiah ulang tahun yang udah disiapkan dari jauh-jauh hari Yang bikin sedih isi suratnya Pasti apapun kondisi bapak kalian, kalian harus sayang ya